Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya di channel ini Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat tutorial yaitu bagaimana Cara menonaktifkan download otomatis di aplikasi telegram Mungkin bagi yang pengguna baru telegram dan tidak tahu cara menonaktifkan Silahkan simak video ini sampai selesai Dan untuk yang sudah tahu silahkan sip aja video ini Oke, tanpa basi-basi lagi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Oke teman-teman Jadi, untuk otomatis di telegram ini Misalnya ada yang mengirim video, audio maupun berkas Dia nanti akan ke undur otomatis ya Dan itu menurut saya sih takut memenuhi penyimpanan internal ya Jadi disini saya akan membuat bagaimana cara menonaktifkannya ya Oke, langkah pertama kita masuk dulu ke aplikasi telegram Setelah ada aplikasi telegram, kita pilih titik tiga yang ada di pojok kiri atas layar Setelah itu kita pilih pengaturan Setelah itu kita pilih Data dan penyimpanan Oke, setelah masuk disini, disini kita pilih Nah disini ada perintah seperti ini Saat menggunakan data seluler aktif Nah disini, ini kan defaultnya aktif ya Nah nanti, kalau misalnya ada yang mengirim file, video, audio Nah dia akan terundur sendiri Nah untuk menonaktifkannya silahkan klik yang bagian Saat menggunakan data seluler video berapa-beberapa megabit ya ini ya Kita klik Setelah itu usah ke kanan Nah disini kan nyala ya Atau ter-checklist disini kita non-checklist Atau kita jangan dicentang Nah ini otomatis Nanti kalau misalnya kita ada file atau apa dari orang Dia nggak terunduh sendiri Dia akan Diam Paling nanti pas kita buka baru kita unduh Sama kita sendiri Dan di bawahnya juga ada nih saat menggunakan wifi Nah saat terhubung wifi aktif ini pun sama ya Jika teman-teman terhubung ke wifi Dan nanti ada banyak file atau apa yang masuk ke telegram Dia akan terunduh otomatis Kita akan mengaktifkan juga disini Kita akan matikan Oke Dan insya Allah jika fitur ini kita non-aktifkan Nanti kalau misalnya ada file masuk Audio maupun berkas Dia nggak akan terunduh sendiri Jadi nggak akan memenuhi penyimpanan internal ya Oke kita kembali Oke teman-teman mungkin cukup sekian tutorial kali ini Kurang lebihnya mau nop apa-apa Bila selamat si tutorial banyak kesalahan Saya hiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa